Halo teman-teman apa kabar jumpa lagi dengan channel calon mekanik Oke karena banyak keluhan dan kendala pada DSS makai yang pada saat dipencet tombol starter motor mati atau indikator tidak nyala itu sepertinya masalahnya itu hanya sepilih aja sepertinya masalahnya ya dirilainya aja nih mungkin karena kualitasnya kurang bagus atau emang faktor usia itu biasanya di sini jenis ini biasanya kalau relaynya mati itu dipencet tombol starter ini seperti ini gak nyala nih ini hanya karena saya akan memberikan tutorial ya ini penyakitnya bagus cuman saya mau memberikan tutorial aja ini relay ini sebenarnya ini sangat vital sekali ini berperan sebenarnya ini apa namanya tubuhan utama kelecekan motor tuh diril ini ini harus diganti dengan relay yang lebih bagus kalau saya bisa biasanya menggunakan relay merek HKE nah tapi sebelum saya lanjutkan tolong di subscribe dan di klik tombol loncengnya supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video seputar kelemahan maupun kelebihan oke sebelum kita mulai mengganti relay ini ini sebaiknya digambar untuk memutaskan mobil kalau yang sudah paham dengan elektronik sudah tidak bingung tapi kalau yang masih awam itu yang masih bingung itu disiapkan ini ada lima kaki supaya nanti setelah dilepas tidak lupa nah ini dikasih keterangan kabel coklat kabel merah seperti ini supaya kita lebih karena nanti biar nggak gunung lagi itu biasanya dipoto ini pakai foto dipoto nanti supaya nggak lupa kalau sudah ini dikasih kabel baru kita lepas satu persatu pakai model sepon-pon-pon-pon-pon-pon-pon jika sudah nah ini berdekan tinggi ini namanya relay elektronik yang lima pin 12 volt atau lampel ini usahakan diganti dengan relay yang lebih bagus dikasih kabel ini kalau saya itu pakai merek hakai selain itu kita kembali pertama ini kabel coklat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ikan selamat menikmati ikan nah ini sudah selesai ini usahakan pada saat menyodor ini diusahakan benar-benar kenceng supaya nanti tidak ya ini ditarik-tarik aja ini kalau ditarik lepas berarti belum kenceng nah ini betul udah kenceng nah setelah itu pengetesan nah ini sudah selesai sebenernya ditarian itu salah satu DSS yang suka mati pada saat kita kita pencet tombol stuttering ini versi HS ya teman-teman ini DSS versi HS itu biasanya yang sering terjadi kerusakan itu pada relay relay utamanya ini itu biasanya relay itu tidak rusak cuman ini koyenya aja yang lemah ini usahakan kalau diganti dengan pakai relay-relay yang berkualitas merek HKE atau ombron ini mungkin itu saja tutorialnya mungkin kalau misalkan minggu bisa hubungi nomor terpon nanti kita taruh di deskripti nanti bisa dibantu atau bisa saya yang mengganti cukup mudah oke demikian teman-teman jangan lupa di subscribe dan di like supaya supaya saya lebih kreatif lebih semangat untuk membuat video-video seputar DSS market selamat menikmati terima kasih